Selain menyebabkan berbagai kerusakan, gempa 6,2 skala Richter yang mengguncang provinsi Aceh juga menyebabkan aliran listrik padang. Sejumlah petugas PELAN pun kini mulai memperbaiki tiang listrik yang tumbang. Petugas PELAN terus bekerja keras untuk memperbaiki jaringan listrik yang terputus akibat gempa. Hingga hari ketiga gempa, PELAN baru bisa memperbaiki aliran listrik di kota Takengon, sementara kecamatan lainnya di Aceh Tengah dan Bener Meriah masih dalam keadaan gelap gulita pada malam hari. Sulitnya Medan dan Longsor menyebabkan pihak PELAN mengalami kendala dalam menyelesaikan aliran listrik yang terputus akibat gempa. Meski demikian, petugas perbaikan listrik mengatakan akan berusaha memulihkan secepat mungkin aliran listrik di daerah-daerah yang masih padam dalam beberapa hari ke depan.